Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua kita umat muslim, umat mu'min itu adalah bersaudara Jika ada perselisihan diantara dua saudara kita Kewajiban kita adalah mendamaikannya Memperbaikinya Bukan saling hujar, bukan saling magi, bukan saling menyerahkan Tapi tuntunannya adalah Wa aslihu bayna akhwaitum Yaitu saling memperbaiki Dalam surah Al-Mujara ayat 10 dan 11 Umar subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat Di ayat berikutnya Allah juga berfirman Ya ayat 10 dan 11 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau khasif setelah beriman dan barang siapa tidak bertawabat maka mereka itulah orang-orang yang zalim jemaah hima kumunwah sungguh sangat gamblam wa subhanahu wa ta'ala memberi kabar kepada kita orang mu'min bahwa kita adalah saudara dan untuk menjaga tali persaudaraan itu Allah jelaskan dalam ayat yang ke-11 la yaskor kau mu'min kau min janganlah suatu kau mengolok-olok karena banyak penyebab ejekan olok-olokan ini yang menjadikan tawuran di mana-mana kelompok yang ini merasa lebih baik dari kelompok yang lain kelompok yang lain begitu juga akhirnya saling serang maka Allah melarang pakai lamnaf jadi kalimatnya la yaskor nah ya sama larangan kita memakan yang haram sama pakai la jadi jelas mengolok-olok orang lain hubungnya haram nah ini yang perlu kita ingat kembali karena kita mudah meng-share itu tidak baca isi dari yang kita share adakah olok-olokan disitu adakah ejek-ejekan adakah hina-hinaan terhadap orang lain bahkan kadang kita tidak sadar yang kita share keburukannya itu saudara kita yang sesama muslim yang sesama mu'min oleh karena itu jamah sekalian mari kita tahan diri kita kita tahan diri kita untuk tidak meng-share hal-hal yang berakibat fatal nantinya larangan Allah kalau dilanggar tentunya yang pertama berdosa yang kedua akibatnya kita sudah saling meng-olok-olok hina-menghina nanti suku nanti agama maka akan terjadi pokor jangan sampai na'udzubillah semua na'udzubillah oleh karena itu jamah maku memuat kedamaian ketenteraman yang kita rasakan mari kita jaga kita jaga bersama-sama jangan sampai musim sipil pres ini menjadikan Indonesia kacobal mari kita berkesnudun bahwa calon-calon yang mencalonkan diri itu akan berbuat yang terbaik untuk bangsa kita mari kita berkesnudun bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan pemimpin di Indonesia tentunya dengan ketentuan Allah kita menghendaki suatu calon kalau Allah tidak menghendaki siapa yang bisa menjadikan tidak bisa siapapun yang menjadi pemimpin atau presiden kita kelak itu juga pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala tugas kita melaksanakan mengikuti peraturan yang ada pemilihan kita ikuti ketika kita kita suka mengikuti fase-fase tersebut maka kita tinggal bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai yang kalah akan menghujat yang menang akan menghina mari kita sadar bahwa kita satu bangsa satu megara dan pertama kita jamu'at ini adalah satu akhidat jangan sampai membelah kita semua kita jaga sebaik-baiknya agar kedamaian yang kita rasakan akan terus kita rasakan sampai akhir hayat nanti dan semoga pemilihan yang akan datang menjadi pemilihan yang damai adil dan menjejah terakan kita semua sebagai bangsa Indonesia oleh karena itu moga-moga jamu'at di masjid ini yang setiap pekan bahkan mengikuti kajian tetap meningkat ketahuannya meningkat pengetahuannya meningkat keimanannya meningkat keingin tahuannya tentang Al-Quran sehingga ketika mengkaji mengkaji dengan terjemahannya tahu mana larangan mana kewajiban mana yang boleh mana yang tidak mudah-mudahan kita semua bertujuk dan ide Allah SWT sehingga kita dimatikan dalam keadaan muslim dan kita mendapatkan semua Allah SWT ini saja yang dapat saya sampaikan salah dan belaknya mohon dimaafkan yang pernah datang dan salah dari diri kami pribadi usi nafsi wahiyyakum bintam Allah wa'akbazan tatun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh